Oke finally bisa main lagi nih teman-teman si The Crew Motorfest setelah nunggu update ya teman-teman gue emang saja nunggu update dan update nya itu sangat besar banget coy untuk PC itu di 38gb kalau nggak salah ya tapi kemarin gue downloadnya di 42 kalau nggak salah 42gb coy gila itu jujuh set dah itu gila banget sih gede banget ya banget semoga worth it temen-temen ya Oke yang pertama gue mention udah pasti di sini coy kontrol sih ya kalau nggak salah ya sekarang tuh ada namanya direct mode temen-temen nah ini direct mode ini yang gue bilang dari awal kemarin masalah yang orang-orang ngecit itu lho coy jadi ini seperti wheel mode ya seperti wheel mode yang bisa belok sangat cepet banget gitu set-set-set kayak begitu eh ya season baru temen-temen ya dan gue naik level sekarang di level berapa lupa gue pokoknya 90-an lah naiknya Oke untuk di season ini kita bisa ngedapetin si Chrysler A300 SRT 8 limusin yang pasti harus gue dapetin coy dan di eh aktivitas keduanya begini doang eh spectacle factor yaitu nggak ada mobilnya coy dan di eh aktivitas selanjutnya explorenya itu juga enggak ada mobilnya coy jadi cuman di awal doang nah untuk ini ini ada eh Porsche 911 speedster winter agen edition dan uncommon winter agen tire ya udah gitu aja coy that's it gitu ya abad eh di shop temen-temen ya untuk Maret ini tuh temen itu ada 13 eh 37 untuk Maret tanggal 13 kemarin itu ada tujuh mobil baru yang diet di shop bad gue nggak nungguin yang ini gue nungguin yang April Honda integra type-r itu akhirnya ada di sini coy seperti itu nanti tapi masih yowis lah kita intip dulu untuk summit-nya temen-temen summit kali ini bisa ngelabetin Pontiac Firebird ATA Golden Wing Edition coy sama legendari perpak ya dan iya update-nya juga quality of life-nya ada improvement masalah eh reward temen-temen reward yang didapet itu kadang kurang eh dos charger RT Hemi sama Lamborghini ini contact ya ini bisa dibeli di bandel ya coba beli di bandel ada nggak Oh iya 668 eh 079 Oke kita beli aja gas gas Oke untuk Dodge Charger RT Hemi nya ini pakai street tier 1 ya temen-temen ya kayaknya gue udah punya kalau mobil street tier 1 temen-temen gue pasang dimana ya kemarin di Sylvia juga lupa saya kayaknya sih di Sylvia ya Coba gue intip dulu wah ini bukan coy ini bukan-bukan yang ini yang gue mau gue mau yang ini ada yang chemisnya ya Coba gue ini frenetik sama pure waduh frenetik sama pure coy Wah ini gue ganti dulu kalau gitu coy gue maunya extra pump sama pure jadinya ini harus segera gue ganti dulu nih coy sepertinya yep enggak masalah Oke teman-teman udah gue recalibrate semuanya ini extra pump sama pure 35% dan leje dari aktifnya nitro chemis pastinya ya temen-temen kalau buat balap coy terus kita langsung ke customize apa bisa dimodifikasi coy bisa coy Oke siap nah gini nih dong bisa biar enggak ini gitu kan enggak standar juga Oh enggak ada ini nih super charge-nya waduh kagak ada coy woi ada-ada saya saya udah menjadzing dulu ya usik ini versi karbonnya seperti itunya gue mau yang bersih aja coy tapi pakai yang ini ya oke 2750 eh tuh jelas berapa tadi ya itulah pokoknya pro-member temen-temen grill ya bukan front bumper ini bosku ganti grillnya jangan sih gue enggak demen coy kalau ganti grill coy serius gak temen gue vendor vendor ada dua coy ini sama white bodinya itu temen enggak no rim juga enggak noh sorry mohon maaf enggak bakalan gue ganti coy side mirror juga enggak enggak juga coy sekret ayo what the way shit Oh iyo kenal potnya samping Joy enggak noh hehehe vendor juga kagak tuh udah gue cuma nungguin aja coy jadi ada vendernya ya seperti itu the clear wing Joy juga enggak sih gue ya kalau ada daktil enggak salah kalau enggak ada wish ada enggak versi drag ya Nah ini ada versi drag ya temennya tapi ya masalahnya ini bukan drag ya iyo enggak jadi oke rear bumper temen-temen eh kenapa sih harus diganti coy sumpah lah jangan diganti bosku jangan-janganlah menodai enggak coy gue juga enggak bakalan mau ganti ini juga dalemannya tuh temennya ya langsung aja kita ke vanity dulu sih eh waduh jangan-jangan jangan dikasih ini apa nih dapet apa nih dynamic shockwave smoke apa nih enggak tahu gue jangan kasih underglu coy hitamin aja terus you wish udah livery design kita lihat temen-temen ya up seperti yang ada di otak kalian maybe ya gue bakalan temen-temen pakai livery ini aja coy karena gue temen yang polos aja kalau untuk asido charger ini temen-temen ya seperti itu up udah semuanya nih coy langsung aja kita cobain di summit aktivitinya yoi ya ini gue nyoba Pak enggak pakai direct mode dulu ya temen-temen ya Oke let's go oke gue udah pernah ngegunain mobilnya coy eh si dos charger ini ya tutupnya tapi itu di Hah ini efek yang tadi gue pasang ya iya gue pernah pakai mobilnya ini di the crow 2 temen-temen ya dan karakternya kayaknya sama jadinya gue tuning standar aja dulu gitu ya ternyata udah enak pakai tuning ini coy wish tetep kaku sih tapi ya Oh ada ini kalau kayak nggak pakai direct mode kayak begini coy ini masih berasa ini kayak kayak delay gitu loh ya temen-temen masih delay gue bilangnya ya itu efeknya bikin ga astaga lah nyesel gue pasang iya siap berarti itu temen-temen ya emang direct mode itu perlu perlu banget sih kayaknya coba bisa diganti disini ga ya wah saya kalau bisa sih better bisa kayaknya temen-temen ya bisa nah sekarang gue coba direct mode nya gue on-in ya temen-temen ya Oh tapi ininya nggak bisa diganti Oke siap kalau kalau enggak disini bisa diganti lu coy seperti itu loh kita resume oke siap nah itu yang dimaksud temen-temen ya eh untuk player pengguna keyboard coy gila sekali coy sensitivitinya gila sekali coy Oh iya diimplementasikan tapi nggak gini-gini juga sih buat player keyboard keyboard ya temen-temen ya seperti gue ini pin in the ass coy malahan oke kalau buat controller kan kita bisa pencet sedikit ya untuk analog sticknya ya temen-temen ya but eh buat keyboard user waduh coy Oh astaga oh thank you gila-gila sih ini seklik doang gue sekali klik coy seperti itu coy gila sekali coy ya sih ya kayak begini coy ya Nah jadi kalian tak sekarang udah paham ya apa yang gue maksud dengan cheat kemarin ya tuh temen-temen ya kayak begini coy jadi beloknya bisa instan kayak begitu loh coy nah ini tuh kayak begini tuh yang kemarin tuh gila nggak tuh ah gimana mau eh ini fair play kalau kayak begini nggak keterlaluan coy wah ini gila sih coy nggak bisa buat keyboard coy kecuali sensitivitinya diturunin lagi ya temen-temen ya biar nggak kayak begini coy ini terlalu sensitif coy ih disesuai nama tangan sendiri ya temen-temen ya buat yang pakai keyboard nih coy gue nggak bisa kasih rekomendasi juga sih soalnya siap orang kan beda feel ya oke siap yowis lah ntar gue setting-setting dulu ya kalau nggak nyampe 100 ribu coy gila banget kalau kayak begini coy nggak bisa main lah tapi ya ini plusnya temen-temen ya jadi nggak perlu kalian controller player itu nggak perlu worry sama orang-orang yang gunain steering wheel temen-temen kayak gitu loh karena steering wheel itu seperti ini coy dia kontrolnya disini ya di motor fast temen-temen ya jadi yang buat pakai yang controller temen-temen ya ini menurut gue sih plus banget kalau keyboard masih harus setting-setting dulu kontrol bisa di ini loh separuh soalnya astaga susah mah ini mah kalau pakai keyboard coy anjur coy oke belok sini bos nah kayak begitu aja udah shortcut eh susah nggak jelas anjurin supah adek-adek walau kacau walau ya Allah ya Allah mau berapa klik gue gimana coba wah udah gila oke gila sih coy supah harus gue setting dulu sih ini sih 440 ya berapa skornya 86 ribu coy itu fakda banget sih temen-temen ya gila sekali ya ampun susah banget coy gue cari yang enak dulu coy settingannya buat direct modenya ya temen-temen ya biar enak nih oke temen-temen udah gue temuin setting aja ya temen-temen ya by the way tetep di settingan mobil juga penting coy seperti dia ini skor gue 107 ribu temen-temen ya dan rewardnya sekarang jadi lebih better temen-temen di 22 ribu ya per race-nya kayak begitu menurut gue sih lebih better aja temen-temen seperti itu ya ya gue tunjukin untuk settingannya buat pengguna keyboard temen-temen ya untuk pengguna keyboard nggak perlu ngidupin yang namanya direct mode temen-temen ya kalian setting di sensitivity-nya aja kalau ini tangan gue coy 90% itu udah sangat sensitif menurut gue dan dynamic max lock-nya ini ada di 70% coy seperti itu buat nge-counternya ya temen-temen ya jadi ini settingan gue pure seperti ini temen-temen untuk linearity-nya juga highest-nya ini di 100% coy dan nggak menggunakan direct mode nggak bisa coy kecuali kalian pakai controller ya direct mode masih gue consider buat dipakai lah temen-temen seperti itu lah ya kalau buat pemain keyboard kayak gue gini aduh udah enggak coy jangan dipakai seperti itu ya ini street tier 2 temen-temen ya Lamborghini Contax ya udah ada belum ya upgrade-nya lupa gue si 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 gue lupa coy kayaknya ada ya di porsi ini kalau nggak salah coba kita lihat extra pump sama pure ya temen-temen ya oke disini ada langsung aja kita jalanin coy astaga jadi menurut gue emang gak perlu ya temen-temen ya direct mode buat player keyboard ya keyboard doang coy tapi kalau controller coy kalian bisa precise loh kalau pakai controller ya karena bisa setengah ini loh beloknya pakai analog ya temen-temen wah diculas nih ada motor disini nih ee gila sekalang motor boy gila kali lah iya Allah dinos langsung libas coy ee wuuu shit oke gila itu motor coy eh ini menurut gue udah sensitif banget coy menurut gue sendiri ya gila kali coy oh highway ya ini ya top speed ada di 380 maybe ya gue gak keliatan coy tadi mikirin track gue soalnya kalau malem begini modar lu aja dulu malem coy malem coy udah kelemahan gue udah kalau malem coy malem ampun coy wih ini kalau pakai direct mode coy pakai controller enak sih karena belokannya tikungannya kecil-kecil coy and no kayak kecil-kecil kayak butuh yang direct gitu loh kayak yang set-set gitu loh ya kan eh udah oke kok pakai settingan gue ini udah sensitif kok coy sensitive ide banget malahan ya gue senengnya apa temen-temen akhirnya the crew motorface ngedengerin ee keluhan player ya gak gue doang yang menyerukan coy soalnya ya mekanisnya itu ampas bet gitu kan tapi finally udah sedikit demi sedikit diselamatkan sama si Ubisoft tau temen ya karena emang udah mau jadi dead game loh coy sedangnya game ini masih baru gitu kan masa player base nya udah gak ada coy gitu loh jadi ini usahanya buat nyelametin temen-temen ya salah satu usahanya buat ngebenerin ini coy mekanisme kontrolnya ya soalnya yang kemarin tuh parah banget coy sumpah parah coy apalagi kita disandingin ee orang-orang yang gunai si ring wheel lah kayak begitu ya wah aduh jauh coy sumpah asli dah nah ini udah buat gue udah oke lah better banget udah dari yang kemarin coy ini player keyboard juga bisa survive gitu loh temen-temen ya player keyboard oke kontrol oke nah gitu loh dirangkul semuanya yowes lah ya ya gue demennya disitu sih temen-temen ya mendengarkan nah finally lah ya up coba kita lihat skornya 248 finish di 2 menit 48 detik ya coba 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 nah sup 106.000 jadi gak perlu ngulang nih coy gak perlu udah kayak begini pokoknya di atas 100.000 gak usah ngulang coy seperti itu disitu udah 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 bagus lah kalau 100.000 ngepress nah itu baru diulang seperti itu ya amaze banget sih ya update kali ini quality of life improvement nya banyak banget temen-temen ya termasuk ini yang hal-hal kecil kayak begini coy misalkan eh mau calibrate ya temen-temen ya calibrate part temen-temen ya sih ya jangan kayak begini ya ini mau gue calibrate lah cuman sekali klik aja coy sekarang kemarin itu harus di hold sekarang gak usah coy sekali klik aja udah bisa terus kita bisa multi scrap sekarang ini bisa di end multi scrap semuanya jadi gak perlu satu-satu temen-temen ya kemarin itu masih salah satu itu salah satu quality of life improvement nya coy dan itu aja yang gue bahas dulu temen-temen ya untuk masalah update nya ini setiap minggunya berbeda coy soalnya di minggu pertama ini ada 7 mobil ntar minggu kedua beda lagi coy seperti itu ya gue bahasnya belakangan aja yaudah kalau gitu kayaknya video kali ini share dulu semoga kalian terburu pasti ya jangan lupa di like jangan lupa di share di sebar ini yang banyak biar makin banyak yang nonton pastinya gue lanjut gerinding pastinya coy dan yaudah gue aja belum pamit dulu nih cuy sampai jumpa di next video yaudah